Masih di Borgo, bersama saya Bang Jek. Ini dari Kuala Tungkal nih, PLT Kepala SMK 1 dinilai arogan nih, waduh. Puluhan siswa SMK Negeri 1 gelar unjuk raso demo. Aduh apa nih dengan kepala sekolahnya nih, kayak mana pantauannya? Nih diok, pantauan Bang Jek. Beginilah suasana unjuk rasa puluhan siswa SMK Negeri 1 Tanjung Cabung Barat. Unjuk rasa yang digelar tersebut juga merupakan bentuk kekecewaan siswa terhadap kepemimpinan PLT Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Cabung Barat, Nurliah, selama mencabat. Sebab beberapa kebijakan dari pihak dan wawenang yang dianggap tidak diinginkan siswa-siswi. Orasi ini dilakukan guna mengungkapkan isi hati para siswa agar apa yang menjadi tuntutan tersebut dapat dipenuhi. Salah seorang siswi SMK Negeri 1 Tanjung Cabung Barat, Mira Septiani, yang membacakan langsung 14 tuntutan dalam unjuk rasa ini menyebut, isi dari 14 tuntutan yang dibuat ini memang sesuai realita yang ada di lingkup sekolah di tempat ia menimba ilmu. Dimana yang seharusnya kenyamanan belajar tercipta di sekolah tersebut, namun sejak PLT Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Cabung Barat, Nurliah, mencabat, kebijakan sekolah menjadi bergejolak dengan yang diinginkan para siswa-siswi. Bahkan para siswa juga menilai PLT Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Cabung Barat arogan, sehingga membuat siswa tidak merasakan adanya kenyamanan belajar. Dengan adanya unjuk rasa ini, para siswa berharap pihak sekolah dapat mengkaji kembali atas 14 tuntutan yang disampaikan para siswa. Terlalu banyak aturan dengan kepimpinan PLT Kepsek yang sekarang. Maksudnya kami tuh terlalu banyak aturan, memberi aturannya tuh memakai kayak secara tak ada pakai kasih sayang, pakai kekerasan, mengajarkan siswa-siswanya agar tetap sopan santun. Tapi Ibu ini pas kayak kemarin jadi pembina tuh Pak, pembina opacara, pas itu tuh duluan MC-nya Pak cakap, kamu dengar tak itu tuh masih ribut, jadi kami kan kejut gitu Pak, tak ada pakai pelan-pelan gitu. Sementara terpisah, PLT Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Cabung Barat, Nurliah, menyampaikan, unjuk rasa yang dilakukan para peserta didiknya baru ia ketahui pada pagi hari. Dan terkesan seperti dadakan, bahkan ia menilai diduga ada yang menunggangi aksi unjuk rasa tersebut. Dan apa yang menjadi tuntutan para siswa-siswi ini bahkan dinilainya terlalu dipaksakan. Sehingga 14 tuntutan dianggap terkesan tidak sesuai realita yang ada di lingkup sekolah. 14 tuntutan ini, kebanyakan tuntutan yang boleh kita katakan. Seperti Pak Hasan mengundurkan diri, Pak Hasan tidak mengundurkan diri. Seperti WC tidak terawat, dari zaman dulu juga tidak terawat. Dengan saya lah, saya mencoba. Seperti masalah menurunkan dana komite, saya saja belum, belum meresmikan komite kita. Jadi seperti itu Bapak, masalah satpam, masalah aturan sekolah, seperti aturan sekolah. Kebetulan Bapak lihat semua, itu adalah perempuan-perempuan semua, siswi-siswi kita semua, yang memang saya tidak mau sekali mereka memakai make-up. Kebanyakan anak-anak kita ini memakai make-up. Kebetulan yang serius sekali tadi itu, iyalah yang sering saya tegur memakai make-up. Sehingga saya dikatakan arogan. Seperti itu Bapak. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan.